Ya Rabbu qarbna wa barakna lina'mala salihan Fi yadaya risalatut taghi Bagaimana menghadapi anak yang sering nangis setiap malam hari Dan tidurnya selalu susah Dan baru pulih kembali setelah subuh hari Ini gejala-gejala yang sering juga muncul Bahasanya ketika malam hari Susah tidur Kemudian kalau yang disampaikan tadi Senangis setiap malam hari Dan baru dapat tertidur Bahkan ada subuh Baik, silahkan kepada saya Oh iya, jadi menghadapi anak-anak yang seperti ini Anak kecil yang seperti ini Sering kejadian di masyarakat Itu cek tentang ya Insya Allah mungkin ibu sama bapaknya Cek dulu kesehatan Apalagi ibu-ibu muda Jadi anak ini kenapa Habis imunisasi dan sebagainya Kalau itu habis dari imunisasi Ya itu enggak masalah Tapi kalau memang hampir tiap malam Kadang-kadang sering seperti itu Itu bisa dikatakan gangguan Biasanya bisa macam-macam sebabnya Kalau tidak koreksi diri kita Terutama bapak atau ibunya Apakah punya benda-benda Raja-raja Jima-jima Bukul-bukul yang ada di rumah kita Baiknya itu biasanya mungkin yang karena ketidakpaman kita Ketidakertian kita Mungkin di dompet dan sebagainya Mungkin pernah Karena dulu belum hijrah Belum tahu tentang Israel Pernah dikasih Ugun atau paranumal Di dompet ayahnya Atau pernah dikasih Udeng sama Bahannya yang digetak Bahwa udeng itu punya Kekuatan magis dan sebagainya Jadi benda-benda seperti itu Harus dihilangkan dari rumah kita Terus yang berikutnya Kalau itu memang tidak ada Coba bikinkan air rugia Bikin air rugia yang mudah saja Kalau ada daun bidara Dikasih daun bidara 7 atau 14 Atau 21 Di rumah setiap airnya Kemudian bacakan Ayat-ayat rugia yang tidak bisa Misalkan Ayat kursi Tiga kubu Ula Allah Al-Fala Nah kemudian setelah itu Akhirnya coba Dibacakan itu Kemudian Setiap bacaan ditulukan Kemudian dimotivasi Didoakan ya Allah Dan keberakan Air rugia ini Kalau anak saya sakit Kalau anak saya sulit tidur Ya Allah Hilangkan semua gangguannya Nah kemudian Bisa diusapkan Bisa dibuat manding Atau juga bisa Dipercikkan Disiramkan di Sekitar kamarnya Atau di cepat Rumah Siapa tahu Karena rumah Ada indikasi Kena sihir Karena banyak di lapangan Anak kecil tidak bisa tidur itu Karena dampak dari orang tua Yang kena Unsur sipil Cuma sekian persen Ngefek ke Besi kecil Itu bisa terjadi Seperti Seperti itu Atau bisa juga Mungkin karena Anak Apa Tadi Barusan diajak main-main Kemana Begitu Ya Biasanya Ada itu ya Jadi kalau anak Itu dibawa ke tempat-tempat tertentu Yang mungkin angker Dan sebagainya Atau dibawa ke tempat mana Itu pulang Jadi cerewet Dan sebagainya Jadi kalau kita merugia Ya bacakan Itu saja Sampai bacakan Yang tidak bisa Ya Allah Kalau ada yang masuk Ke anak saya Sehingga suri tidur Dan sebagainya Ya Allah Angkat semua Kebangun Ya Allah Hilangkanlah Ya Allah Semuanya Sambil dibacakan So far Kalau bisa Itu di rumah Disetelkan Ayat-ayat rukia Sama Surat Al-Bakur Insya Allah Dengan seperti itu Insya Allah Nanti Nanti akan Lebih Lebih nyaman Nah pada waktu kita Kok membaca Seperti itu Ya Membikinkan Ayat rukia Seperti itu Kok kita sebagai Bapak dan ibunya Itu pada waktu Bikin air rukia Atau Nyetelah ayat-ayat rukia Itu Kok ada reaksi musim Panas Itu juga Rukia sekali Ya rukia mandiri Ya Allah Kalau ada yang Ditubuh kami Di istri kami Yang juga ada gangguan Ya Allah keluarkan Nah pada waktu Allah keluarkan Lewat muntar Lewat sendawa Nah dampaknya Ke anak juga nyaman Jadi seperti itu Kita di lapangan Sering Pada waktu rukia Itu tidak Selalu Selalu Anaknya yang Saya rukia Tapi ibu Bapaknya Kapan hari itu ada Di daerah Nino Itu seorang Yang punya Usaha Londri Kemudian Ada usur Kena sihir Ya Kemudian Apa yang terjadi Anaknya susah tidur Nah dari mana Ustati Allah tahu Bapak itu ada Usur sihir Karena pada waktu Kita diagnosis Ibu sering Mimpi orang-orang Meninggal Mimpi tema-tema Yang mengindikasikan Ada sihir Mimpi orang-orang Mati dan sebagainya Oh Berarti Nah ternyata Setelah ibunya Kita rukia Alhamdulillah Anaknya enak juga Jadi seperti itu Ya Jadi bahwa Anak itu cerewa Dan sebagainya Itu tidak Satu sebab Tapi bisa Banyak Banyak sebab Seperti itu ya Mudah-mudahan Bernanya bisa Faham Mungkin diteliti dulu Dari mana Akhir-akhir Itu sebenarnya Seperti itu Wallahu'allam Ya Rabu Qalabena Wabarakena Lina'amala Salishan Fiyyediyya Risale Tuh Tuh Yaday Thank you Terima kasih.